Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru menegaskan persoalan banjir yang selama ini terjadi di Kota Pekanbaru akibat adanya tumpukan sampah di sejumlah drenase yang ada di Kota Pekanbaru. Dinas PUPR Pekanbaru juga sudah menurunkan pekerja untuk melakukan pembersihan di lapangan. Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Indra Pomina Sution mengatakan, sejauh ini akibat tersumbatnya drenase yang ada di Kota Pekanbaru disebabkan oleh adanya tumpukan sampah di drenase tersebut. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat sama-sama menjaga kebersihan, terutama tidak membuang sampah ke drenase yang ada di Kota Pekanbaru. Berkaitan dengan sampah-sampah ya, memang sampah ini menjadi masalah kita kalau tidak ditata kelola dengan baik. Jadi di drenase kita, anak-anak sungai kita itu kadang-kadang itu menjadi tersumbat, aliran air sudah lancar itu akibat banyaknya sampah yang menumpuk di sana. Nah ini sesungguhnya kita sudah pernah berkoordinasi dengan DLHK supaya dilakukan sosialisasi ke masyarakat kita supaya tidak membuang sampah ke sungai atau ke drenase. Dinas PUPR Pekanbaru juga sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yogi Sasta dan Sugiharto melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!